Ya, saudara, setiap warga negara berhak menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024. Tak terkecuali kaum disabilitas, namun akses dan informasi pemilu untuk disabilitas masih minim. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur ada seorang pegiat yang mengajak disabilitas untuk memukulkan hak pilih mereka. Berikut liputan selengkapnya. Jelang pemilu serentak 2024 jadi hari yang sibuk bagi Novi Bunga. Ada hal besar yang harus dialakoni. Merawat asa bagi pemilu disabilitas di Kupang, Nusa Tenggara Barat. Dia tidak sendiri. Indirawati sesama pegiat disabilitas juga punya agenda serupa. Sejak tahun 2016, warga Kelurahan Nunbaung Sabu ini mulai aktif menjadi pegiat disabilitas. Novi bahkan mendirikan komunitas forum Kasih Peduli yang kegiatannya berfokus pada isu disabilitas, termasuk mengedukasi para pemilih Tuli, Netra, dan Daksa. Mereka ini banyak yang belum terkaper atau belum terlalu mendapat informasi bagaimana mereka harus datang ke TPS. Jadi kami berkolaborasi dengan KPU untuk adanya pemilu infusi TPS akses dan data penyanam disabilitas yang benar-benar akurat sesuai dengan jenis disabilitasnya. Teman-teman disabilitas ini mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan kita. Demikian juga hak suaranya mereka, hak pilihnya mereka di TPS. Ada 1.101.178 pemilih disabilitas di Indonesia. Angka ini setara dengan 0,54 persen dari total DPT pada pemilu 2024. Angka pemilih dengan disabilitas di kota Kupang berjumlah 1.365 orang. Ini bukan hanya perkara statistika angka yang terhitung. Tapi besarnya harapan para pemilih disabilitas harus tersampaikan pada momentum pemilu kali ini. Hal inilah yang membuat Novi tak pernah lelah mengedukasi para pemilih disabilitas. Tapi waktunya kami terus bersama-sama dengan menjampingi teman-teman itu, teman-teman disabilitas untuk terus mau memperjuangkan hak-hak mereka, terus mau bersuara dalam segmen apapun juga yang menjadi hak mereka. Khususnya di perlakan pemilu 2024 ini kami mendorong mereka untuk terus mau akses informasi-informasi tentang pemilu akses. Sudah seharusnya pesta demokrasi menjadi momentum bagi semua rakyat tanpa kecuali untuk mengemukakan aspirasi. Dan penyelenggara pemilu sudah sepatutnya mengakomodir kebutuhan pemilih disabilitas. Harapan saya sebagai pilihan disabilitas adalah bahwa pemilu yang inklusif, pemilu yang akses dan benar-benar menjadi pemilu yang ramah akan disabilitas. Sehingga teman-teman disabilitas mau dan merasa nyaman ketika mereka nyaman.